Intro Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Dua Sisi Sebentar sebelum ke bawah sulit kanan, nanti ujungnya semua nih di Pak Afifudin nih Saya lempar ke Mbak Titi dulu Mbak Titi Anda melihat ini dengan berbagai argumentasi yang sudah berkembang di segmen sebelumnya Apa tanggapan Anda? Kalau kami tidak kaget ya melihat kehadiran beberapa yang sebenarnya mereka masih aktif Tapi kemudian sudah melakukan praktik politik praktis Ya jelas surat pemberhentian belum ada, persetujuan dari pimpinan belum ada Tapi sudah melakukan aktivitas politik Padahal netralitas itu diderivasi menjadi tiga elemen Tidak berpihak, tidak ikut, tidak bantu aktivitas politik apapun Nah upaya partai politik untuk menarik perwira TNI Polri atau personel ke dalam politik Sudah bisa diduga ketika revisi Undang-Undang Pilkada menjadi Undang-Undang 10 2016 Waktu itu ada usulan partai-partai di parlemen bahwa TNI Polri ASN termasuk juga ASN Itu tidak perlu berhenti, cukup cuti selama masa kampanye Tapi kan kemudian ada protes yang sangat luar biasa dari publik Nah kemudian ketika dia masuk ke Pilkada 2018 apalagi sorotannya Ini terjadi di daerah-daerah yang kantong suara besar Ada bintang-bintang yang turun Kemudian kan ditarik kepada memang jangan-jangan ini ada prakondisinya Pensiunan tidak masalah, purnawirawan tidak masalah Yang menjadi kekhawatiran publik adalah ketika masih kemudian mereka aktif Dan ini kan kalau kita toleran, kita kemudian permisif Apa berikutnya begitu ya itu yang menjadi catatan penting kita Kita tidak bisa menggantungkan saja pada Undang-Undang Pilkada Karena memang Undang-Undang Pilkada itu bicara soal persyaratan formal pencalonan Dimana kalau dia sudah ditetapkan sebagai calon maka dia berhenti Tetapi ada Undang-Undang TNI, ada Undang-Undang Polri, ada ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 Tentang peran TNI Polri di dalam kehidupan berbangsa Dan sangat ditabukan bahwa mereka melakukan politik praktis Karena mereka adalah aset negara yang diinvestasikan oleh negara Untuk menjadi penjaga keamanan, penegak hukum handal Dan tugasnya partai politik melakukan kadarisasi Nah kalau kemudian ketika mereka masih aktif ditarik ke politik Ya kita punya pengalaman panjang dan kita belum lupa begitu ya Ini Bang Ferry adalah aktivis 98, saya juga Ini yang ngajakin kita demo dulu gitu Tapi yang paling tertarik sama tentara Saya belum di Gerindra dia di Demokrat Jadi memang hubungan dengan tentara luar biasa ini sebetulnya Meskipun hak sebagai warga negara loh Ya, hak sebagai Memudurkan diri Betul, hak sebagai warga negara tapi posisinya jelas Purnawirawan berhenti Tapi yang kita lihat secara terbuka Mereka melakukan aktivitas politik praktis sebagai personal aktif Jadi ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita Kalau ini tidak kemudian betul-betul kita kritisi Ini akan apa? Ke depan gitu ya Baik, lalu bagaimana? Nah ini yang ditunggu-tunggu Benar gak? Mbak Waslu juga memiliki kekhawatiran yang sama Terutama soal tidak juga ada masa tenggang Kalau dulu pun nawirawan atau pensiun Ini kan langsung aktif Jajaran masih punya jejari yang sudah dibangun sebelumnya Ya, dari sisi hak orang untuk mencalonkan diri Memang itu boleh-boleh saja Tetapi kan memang harus ada pilihan Tentara polisi ini kan sudah pilihannya sebenarnya tidak untuk di partai politik Begitu mau terjun harusnya memang mundur Nah masalahnya memang kita gak bisa menindak Ketika prosesnya belum menjadi calon definitif Nah ini kan yang terjadi sekarang Standarnya kemudian standar etik Yang itu kadang-kadang memang beyond peraturan Nah kami bekerja sesuai dengan peraturan Yang bisa kita lakukan dari sisi pengawasan Untuk calon-calon atau orang-orang Para jenderal yang mau maju ini Kita identifikasi ada 8 di kabupaten kota 8 kabupaten kota kemudian 8 provinsi Jawa Barat bahkan 3 orang gitu ya Ini memang lumayan banyak Lumayan banyak dan kemudian situasinya Sebagiannya mengkapitalisasi powernya Posisinya sebelum mundur ini Untuk melakukan kegiatan politik Kegiatan datang ke masyarakat Yang itu kami gak bisa tindak Sebelum mereka menjadi peserta Calon Nah yang sudah kita lakukan misalnya Di Sumatera Utara dan di daerah-daerah lain Kami menyurati Menyurati instansi tersebut Misalnya kepolisiannya dan sebagainya Secara instansi Kami memberikan semacam informasi Untuk pencegahan Bahwa TNI Polri itu harus Netral dan seterusnya Itu digubris gak sih Pak Surat-surat yang disampaikan itu Berbalas gak sih suratnya Nah itu yang penting kami sudah Melakukan fungsi pencegahan itu Berarti gak dibalas ya Berarti dicuekin nih bawah suli Suratnya punya imbauan Ya sebetulnya Sekali lagi menurut saya Tidak perlu terlalu khawatir ya Kalau kemudian Situasinya tidak seperti sekarang ini Dimana tidak ada jeda Dari jabatan aktif Kepada pencalonan Kalau ada masa jeda Menurut saya gak jadi soal Sebetulnya TNI atau Polri Kalau dia terjun ke Pilkada Lebih banyak kalahnya kok daripada menangnya Jadi saya punya catatan Dari 2006 Sampai dengan sekarang ini Kalau kita bicara Pilkub ya Yang gampang dihitung Itu ada sekitar 30 General Yang maju calon gubernur Atau calon wakil gubernur Yang maju calon gubernur Ada 22 Yang maju calon wakil gubernur Ada 8 Nah dari 30 yang maju itu Yang menang itu cuman 23% 77% nya itu kalah Dan sebetulnya wajar kalau kalah Yang namanya TNI atau Polri itu Dalam hidupnya Dalam karirnya Biasanya tidak tinggal di satu tempat Ya kan pindah-pindah terus Begitu Memang dia Kapolda Memang dia Pangdam Tapi Kapolda Pangdam Pali setahun dua tahun Begitu Sementara dalam Pilkada Langsung Sarat pertama adalah tingkat pengenalan Dan untuk bisa dikenal Membutuhkan waktu yang panjang Untuk bertindak Berkiprah Dan berinteraksi dengan Masyarakat setempat Jadi sebetulnya tidak heran Bahwa TNI dan Polri itu kalah Karena dia tidak dikenal Begitu Dan salah besar kalau TNI Polri Kemudian mengandalkan Struktur polisi Atau struktur tentara Untuk bisa menang Karena jumlahnya sedikit Itu justru yang mungkin Diandalkan oleh Pak Polo Itu salah besar TNI Polri kalau mau menang Dia harus datang ke petani Dia datang ke nelayan Dia datang ke pedagang kecil Itulah segmen pemilih terbesar Oke Jadi paham Kalau saya jadi politisi Saya paling senang Berhadapan dengan TNI Dengan Polri Nggak ngerti politik Saya jagonya dengan politik Kalau saya jadi orang politik Baik kita sampai dulu ya Ada calon Gubernur Jawa Barat Pak Anton Carlian Calon wakil Gubernur Jawa Barat Saya ralat Pak Anton Carlian Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anton Ini langsung saja Saya sambung tadi Mungkin Bapak sempat Mendengar kata Bang Kodari Yang calon dari TNI Polri Ini kebanyakan kalah nih Pak Anda yakin Anda menang nih Pak Di Jawa Barat Insya Allah Kita harus hakku yakin Kalau calonnya saja tidak yakin Bagaimana nanti pendukungnya Itu Jadi pertama-tama Itu harus kita harus optimis Optimis untuk menang Apalagi Saya dengan Pak TB Hasanuddin Ini gabungan dari Pada TNI Polri Yang didukung oleh Sebuah partai besar Partai militan Partai yang solid Dan juga Apalagi saya dengan Pak TB Hasanuddin Ini juga didukung juga oleh Elemen-ilemen masyarakat Memang tadi disampaikan Bahwa saya ini tidak menetap Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah ketika Saya di Ada gagas pendapat Di DPD Makanya dengan secara Sepontan Ada Masyarakat-masyarakat yang Mendukung Yang membuat Posko-posko Relawan Secara Sepontan Karena mungkin Saya Sebagai putra asli Daripada Sunda Putra asli dari Priangan Putra asli dari Jawa Barat Pak Anton Tapi itu mungkin juga Karena banyak sekali Foto Anda sudah terpampang Di jalan raya Sementara kan ini Belum mulai kampanye Pak Tapi yang lain juga Banyak Kenapa kalau yang lain Malah Kalau saya baru dua bulan Kalau yang lain itu Sudah ada setahun yang lalu Dua tahun yang lalu Kenapa yang lain Tidak diapa-apakan Kalau Bapak sudah berapa lama Pak? Foto saya dengan foto yang lain Itu Jauh lebih sedikit Dan saya juga tidak tahu Siapa yang pasang Jadi Oh bukan Bapak yang pasang Tapi sudah berapa lama Pak Anton? Yang lebih banyak Kenapa? Baru dua bulan Saya diberitahunya juga Padahal saya Begitu masuk Kapoda Jawa Barat Saja Sudah banyak yang memasang Calon Gubernur Baru Saya baru dikasih tahu Dua bulan yang lalu Baik Ini tugasnya Bawasul Tentang dijawab oleh Bawasul Ada perwakilan Bawasul Di sini kita harus jeda Baik kita akan lanjutkan Usaha Atlantis berikut ini Berikutnya Apa yang harus kita perhatikan Dalam perang bintang ini Demi menjaga Kualitas demokrasi kita Dan akankah ini Menjadi ganjalan Retalitas Dan juga Institusi Membangun institusi yang profesional Di militer TNI maupun juga Polri Tetaplah bersama kami di Opsi Terima kasih Terima kasih Terima kasih